Salam damai, kita berjumpa lagi dalam cerita orang hebat atau taubat dan kali ini kita akan merayakan lilin natal setelah kita menyalakan 4 lilin adven sebelumnya lilin natal ini adalah lilin yang melengkapi peringatan adven dan kemudian kita memasuki masa natal lilin ini sudah tentu menggambarkan sang bayi yang lahir di Bethlehem dalam palungan oleh karena itu saya akan membacakan bagian dari kitab suci dari Filipi pasal 2 ayat 6-8 yang mengatakan demikian Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kestaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib ketika kita berbicara tentang natal lilin natal ini adalah kisah tentang seorang bayi yang dilahirkan di Bethlehem kita semua tahu tetapi lilin ini adalah bentuk solidaritas Allah yang saya bisa ungkapkan dari bacaan ini adalah dari palungan sampai ke palang salib lilin natal menggambarkan solidaritas Allah untuk kita semua umat manusia ketika ia mau menjadi sama dengan kita lahir dalam sebuah figur yang luar biasa bayi yang biasa dalam kondisi yang sangat luar biasa ia dilahirkan di tempat yang hina karena tidak ada lagi penginapan tidak ada tempat untuk melahirkan dan bukan di istana bukan di tempat yang terhormat tetapi ia lahir di kandang minatang, di kandang domba, di palungan itu adalah bukti solidaritas Allah kepada semua orang bahkan kepada orang yang terendah sekalipun ia tidak memilih tempat untuk dilahirkan walaupun ia bisa Allah mengambil jalan solidaritas lilin natal adalah lilin solidaritas selama dalam pelayanannya pun sang bayi natal ini kemudian hidup dalam sebuah komitmen pelayanan yang dikatakan oleh kitab suci injil-injil menceritakan bahwa ia melakukan pelayanan yang apa adanya kendati pada hari-hari akhirnya ia diterima sebagai raja orang Israel masuk ke Yerusalem dengan sebuah penerimaan yang luar biasa tetapi ia tidak menganggap itu sebagai kestaraan keilahiannya bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan mulai dari pelayanan awalnya ketika ia dicobai di padang gurun dengan jelas ia mengatakan bahwa ia tidak tertarik untuk pamer kekuasaan mengubah batu menjadi roti ia tidak juga pamer kekuasaan terbang dari bubungan baik Allah dan kemudian diterima oleh malaikat dan bahkan ia tidak tergiur untuk ditukar dengan memberikan seluruh isi dunia untuk pelayanan yang ia akan lakukan ia terus berjalan bersama-sama dengan umat manusia dalam tangisan dalam duka dalam kelaparan ia pernah merasakan dalam kelelahan ia betul-betul menjadi sama dengan kita palungan pelayanannya adalah solidaritas Allah untuk manusia dan kalau dikatakan oleh Tadi Filipi sampai ia mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba dan bahkan sampai mati di kayu salib kematiannya di kayu salib adalah juga merupakan solidaritas untuk manusia yang selamanya tertindas oleh kekuasaan-kekuasaan dan oleh dosa, oleh kejahatan ia rela berkorban untuk kita karena tanpa salib tidak ada solidaritas Allah itu mencapai kesempurnaannya kita bicara tentang pribadi yang dipersiapkan dari palungan menuju ke salib dan di dalam saliblah ia bisa mengatakan semuanya telah selesai ia telah menyelesaikan semua tugasnya karena Allah melakukan solidaritas tidak pernah setengah-setengah Allah melakukan solidaritas dengan kesempurnaan dengan totalitas dari palungan kesederhanaan dalam pelayanan komitmen juga tidak untuk menunjukkan kekuasaan ataupun keluar biasaannya hanya untuk pamer kekuasaan ia hidup bersama dengan kita dan sampai di kayu salib sang bayi natal itu tetap komitmen karena ia ingin menyelesaikan dengan tuntas tugas pelayanannya yaitu solidaritas Allah untuk kehidupan umat manusia yang tanpa kehadiran sang bayi betlehem dilin natal ini tidak akan kita nyalakan kalau semuanya ini tidak dilakukan berterima kasih untuk kasih Allah yang hadir dalam bentuk solidaritas Allah menjadi manusia hidup bersama dengan kita mengerti perasaan kita dan kemudian menuntaskannya dalam sebuah pelayanan yang mengorbankan dirinya untuk semua dosa dan kesalahan kita mari rayakan lili natal ini dengan penuh sukacita dengan penuh damai dengan penuh komitmen untuk terus melakukan apa yang ia lakukan apa yang Yesus lakukan dalam kesederhanaan di Bethlehem dalam totalitas komitmen pelayanannya di muka bumi untuk semua manusia merasakan apa yang manusia lain merasakan dan sampai akhirnya bersedia untuk berkorban untuk kita semua selamat hari natal Tuhan memberkati kita semua dan marilah kita bersama-sama merenungkan arti natal yang sesungguhnya kasih Allah damai Allah dan sukacita Allah sudah dilengkapi amin don't forget subscribe grubble youtube channel